Pedang Karat Pena Beraksara Jilid 8 Lencana Siulo Chioleng with Yong Hang membelalakan matanya lebar-lebar Lencana Siulo Chioleng Kau anggap membebaskan Ting Chi Kang adalah suatu masalah kecil Ujar Kam Liu Chu dengan wajah bersungguh-sungguh Bila lencana Siulo Chioleng tak dikeluarkan Aku yakin pihak Bin Kiam Hwee pasti takkan melepaskan orang dengan begitu saja Aku tidak tahu apa yang dimaksudkan saudara Kam sebagai lencana Lo Chioleng itu Kam Liu Chu menjadi tertegun Apakah lencana Siulo Chioleng tidak berada di sakumu? Tanyanya keheranan aku benar-benar tidak tahu Aneh kalau begitu, bukankah kau telah memperlihatkan lencana Siulo Chioleng kepada guruku waktu itu? Mendadak Wit Yong Hang teringat kembali akan lencana besi tersebut? Buru tanyanya, apakah saudara Kam maksudkan lencana besi tersebut? Betul, betul lencana Siulo Chioleng memang berupa lencana besi Benda itu merupakan tanda pengenal dari Siulo Chin Kun di masa lalu Barang siapa memegang lencana tersebut dia merupakan utusan dari Chin Kun Bagaimana juga utusan dari Ban Kiam Hwee pasti akan memberi muka kepadamu? Wit Yong Hang sama sekali tidak menyangka kalau lencana besi rongsokan yang ditemukan dalam peti kayu milik paman yang tak dikenalnya itu mempunyai manfaat yang besar Tak heran kalau orang tua itu memberi pesan kepadanya agar menyimpannya baik dan jangan sampai hilang Sekarang masalahnya sudah jelas, rupanya waktu itu Tia Set Nio mengundurkan diri karena telah menyaksikan lencana besi tersebut Berpikir demikian buru dia merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan benda itu Saudara Kam, benda inikah yang kau maksudkan sebagai lencana Siulo Chin Leng? Oleh karena lencana besi itu ia simpan di dalam baju bagian dalam, maka benda tersebut tak sampai didapatkan tilohan Kam Li Ucu memandang benda itu sekejap kemudian menganggup berulang kali Benar, benar, memang benda itulah yang ku maksudkan Baik, mari kita sekarang juga berangkat Selesai berkata, dia lantas membalikan badan dan berjalan menuju kaki bukit Saudara Kam, tadi aku masuk dari tengah hutan sana, apakah mereka tidak berada di sini? Wit Yong Bong segera berseru Tanpa berpaling Kam Li Ucu tertawa terbahak-bahak Haa 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 mereka sengaja bermain sembunyi dan Berbuat setan untuk nembohongimu, dia suruh aku tinggal di bawah tebing Chiang Sunia Paham mereka serombongan masih berada di depan sana Wit Yong Hoop jadi teringat sewaktu ia digandeng oleh si dayung berbaju hijau tadi Jalanan yang ditempuh memang merupakan jalanan yang tinggi rendah tak menentu Hal mana persis seperti apa yang dilalui sekarang Maka dia pun lantas mengikuti di belakang Kam Li Ucu berjalan menelusuri kaki bukit Tak selang berapa saat kemudian mereka telah tiba di bawah kaki bukit berbatu itu Tanahnya tak terhitung tinggi namun batuan cadas berserakan di mana-mana Sebuah hutan telah menghadang jalan pergi mereka Baru saja Kam Li Ucu menghentikan langkahnya Dari dalam hutan sudah kedengaran suara seseorang mementak keras Siapa di situ? Seorang lelaki berbaju hitam yang menyoren pedang dan bermata angkuh muncul dari dalam hutan dengan langkah lebar Sorot matanya yang tajam memperhatikan wajah kedua orang itu sekejap lalu berdiri tak bergerak di situ Kam Li Ucu buru-buru menjura, katanya Sobat, tolong beritahu ke dalam kalau Kam Li Ucu dari Tia Set Bun ingin berjumpa dengan Ciu Chong Kuan kalian Lelaki berbaju hitam itu tidak mengucapkan sepatah katapun Dia segera membalikan badan dan menyelingap ke dalam hutan Sepeninggal orang berbaju hitam itu, Kam Li Ucu baru mendengus sambil berkata pelan Tampaknya kawanan jago pedang berwarna hitam dari Ban Kiam Hwe rata-rata memiliki ilmu silat yang menganggumkan Ucapan tersebut diutarakan dengan setengah bargumam, seperti merasa kagum, tapi seperti juga bernada menyindir W.L.Tiong Hang merasa rikuh untuk menjawab pertanyaan tersebut Maka dia hanya membungkam, sorot matanya dialihkan memperhatikan pandangan alam sekeliling tempat itu Mereka berdua menunggu sesaat lamanya namun belum ada juga yang muncul Nampaknya Kam Li Ucu sudah tidak sabar menunggu W.Tiong Hang segera bertanya Saudara Kam, sebenarnya tempat apakah ini? Pitbusan.sahut Kam Li Ucu cepat Sambil berkata dia awasi hutan itu lekat-lekat kemudian katanya seraya berpaling Mari kita masuk saja Selesai berkata, dia lantas masuk dulu ke dalam hutan dengan langkah lebar Dalam perjalanan kali ini, sudah barang tentu Kam Li Ucu pemimpinnya Maka W.L.Tiong Hang menyaksikan dia berjalan masuk ke dalam hutan Serta merta dia pun mengikuti di belakangnya Baru saja mereka berdua masuk ke dalam hutan Tampak bayangan manusia berkelebat lewat Kembali ada seorang lelaki berbaju hitam yang menyoren pedang menghadang jalan pergi mereka Harap kalian berdua berhenti serunya dingin Kam Li Ucu mendengus dingin H.M.M.M.M., kami datang kemari untuk mencari Cian Congkuang kalian serunya Sudah ada orang yang masuk ke dalam untuk memberi laporan Sebelum Congkuang mengizinkan kalian berdua masuk ke dalam Lebih baik kalian berdua menunggu saja di luar hutan Kam Li Ucu mengerutkan dahinya mencorong sinar merah membara dari balik matanya, dia seperti hendak mengumbar hawa amarahnya itu. Untung saja lelaki berbaju hitam yang masuk ke dalam untuk memberi laporan tadi sudah muncul kembali pada saatnya, terdengar dia berkata dengan lantang. Chen Chong Kean mempersilahkan kalian berdua masuk ke dalam. Lelaki berbaju hitam yang menghadang di hadapan mereka berdua pun tidak banyak berbicara lagi, dia segera menyelingap ke sebuah pohon sekali lagi kam liucu mendengus dingin. HMM, besar amat lagak dari Chen Chong Kean kalian itu serunya. Jalan kecil di dalam hutan menghubungkan langsung dengan sebuah bangunan rumah gubuk di depan sana, saat itulah terdengar suara teguran nyaring berkumandang keluar dari balik rumah gubuk itu. Kam tai hiap setelan pergi kau muncul kembali, aku rasa pasti ada sesuatu petunjuk yang hendak kau sampaikan, kebetulan lohu sedang ada sedikit persoalan sehingga tak dapat menyambut kedatanganmu itu. Begitu suara itu muncul, nampak pula seorang kakek berbaju hitam yang kurus kecil sambil membawa sebuah huncue berjalan keluar dari balik rumah gubuk itu untuk menyambut kedatangan mereka. Menjumpai kakek itu, Witiong Hang segera berpikir. Rupanya orang inilah Chen Chong Kean dari Ban Kiamhwe, benar-benar kedudukan seseorang tak bisa dinilai dari rupa, seandainya aku tidak bersuamuka di sini, aku benar-benar akan menganggapnya sebagai seorang kakek dusun. Sementara itu Kam Liu Chu telah tertawa terbahak-bahak. Hahahaha.hahahaha.chen loko kelewat merendah, yaa, benar siow tememang masih ada sedikit urusan kecil yang mesti merepotkan loko. Chen Chong Kean memandang sekejap ke arah WL Tiong Hong, kemudian mempersilahkan mereka berdua masuk ke dalam ruangan, setelah itu katanya sambil mempersilahkan duduklah Kam Tai Hiap. Terima kasih banyak atas kesudian Chen Loko memberi muka kepada Xiao Teh dengan melepaskan Wilo Teh, untuk itu terimalah rasa terima kasih Xiao Teh kata Kamli Ucu sambil menjura. Chen Chong Kuan segera tertawa terbahak. Haaah titik haaah titik haaah titik memandang di atas wajah pemas dari Kam Tai Hiap Lohu mana berani tidak menuruti semua permintaan Kam Tai Hiap ucapannya memang amat sedap didengar. Kembali Kamli Ucu berkata, saudara WL ini merasa masih mempunyai sebilah pedang yang masih tertinggal di sini, maka aku harap. Belum habis perkataan itu di ucapkan, Chen Chong Kuan telah menukas dengan cepat. Haaah, itu mah urusan kecil, itu mah urusan kecil, mungkin sebelum pergi mereka telah melupakan hal ini, baiklah Lohu segera periksakan hal tersebut. Selesai berkata dia lantas bertepuk tangan sekali, dari balik ruangan segera muncul seorang bocah berbaju hitam yang berdiri dengan sikap sangat menghormat. Kata Chen Chong Kuan kemudian pergilah ke Nonahang dan coba tanyakan kepada dia, dengan sebilah pedang yang milik WL Tiong Hang Sau Hiap masih tertinggal di sini, suruh dia segera mengambilnya. Bocah berbaju hitam itu segera menghiakan, dia lantas membalikan badan dan mengundurkan diri dari situ. Tak selang berapa saat kemudian, dia telah muncul sambil membawa sebilah pedang dan dipersembahkan dengan hormat. Chen Chong Kuan segera menuding ke arah WI Tiong Hang sambil menambahkan. Cepat kembalikan kepada Sau Hiap sedang kepada WL Tiong Hang ujarnya. WL Tiong Hang coba kau periksa, apakah pedang benar pedang tersebut? WI Tiong Hang menerima pedang tersebut dari tangan si bocah berbaju hitam, kemudian manggut-manggut. Ye, benar memang benda inilah milikku, terima kasih banyak Chen Chong Kuan. Chen Chong Kuan sama sekali tidak menggubris perkataan itu, dia lantas berpaling kembali ke arah Kam Li Ucu sambil berkata lebih lanjut. Maaf seribu kali maaf, bagaimanapun juga hal ini merupakan keteledoran anak buahku sehingga harus merepotkan Kam Tai Hiap untuk datang sendiri kemari, Lohu benar minta maaf. Kam Lohu tertawa tergelak. Ah ah ah, Chen Lohu terlalu merendah, selain daripada itu siyaute masih ada satu hal pula ik hendak dirundingkan dengan Chen Lohu. Chen Chong Kuan agaknya tertegun setelah mendengar perkataan itu, kemudian dengan senyum tak senyum dia berkata, Entah Kam Tai Hiap masih ada petunjuk apa? Saudara WI merasa masih ada seorang rekannya yang tetap ditahan di sini. Sengaja dia menarik panjang nada terakhir dari perkataan tersebut kemudian tidak dilanjutkan lebih jauh. Chen Chong Kuan menghisap huncuenya dalam-dalam kemudian menyemburkan asap tebal ke udara, dia menatap wajah Kam Li Ucu lekat-lekat, kemudian katanya pelan. Kam Tai Hiap silahkan kau utarakan dengan terang-terang. Dia sudah tahu kalau yang dimaksudkan oleh Kam Li Ucu adalah Ting Chi Keng namun dia bergelak seolah-olah tak mengerti. Kam Li Ucu tertawa, lanjutnya lebih jauh, orang yang siyaute maksudkan itu adalah Ting Chi Keng. Dari perkumpulan tipik pang, paras muka Chen Chong Kuan tetap tenang tanpa emosi, dia mengangguk pelan. Jadi maksud Kam Tai Hiap Kam Li Ucu tertawa terbahak-bahak. Haaah titik haaah, haaah titik maksud kedatangan kami adalah meminta kepada Chen Loko agar bersedia pula untuk melepaskan Ting Chi Keng, Chen Chong Kuan tertawa hambar. Pemintaan dari Kam Tai Hiap seharusnya siyaute turuti, buru Kam Li Ucu menjura sambil berkata. Berkat kesudian Chen Loko untuk memberi muka kepada siyaute, kau telah memberi suatu kebaikan kepadaku, kali ini aku tak berani memohon sendiri kepada Chen Loko atas permintaan tersebut. Lantas hal ini menurut kemauan siapa tanya Chen Chong Kuan agak tertegun. Kam Li Ucu segera menuding ke arah Witi Yong Hang sambil menjawab. Atas permintaan dari saudara WI, dia adalah murid Tian Goan Totiang dari Butongpei. Dia memohon kepada Chen Loko agar sudi memberi muka pula kepadanya. Chen Chong Kuan melirik sekejap ke arah Witi Yong Hang, kemudian dengan senyum tak senyum dia mendengus pelan, setelah itu baru katanya dengan cepat. Sepantasnya kalau Lohu pun memberi maka kepada Wisao Hiap cuma saja sahabat ting ini jauh berbeda dengan Wisao Hiap. Tapi Lohu berbicara yang lebih jelas lagi, justru karena Wisao Hiap melakukan perjalanan bersama Sobat Ting, maka kau baru ikut-ikutan terundang kemari, oleh karena itulah walaupun engkau tidak diminta oleh Kam Tai Hiap Lohu sendiri pun dapat segera membebaskannya. Sedangkan mengenai Ting Chi Kang, dia merupakan orang yang diserahkan atasan kepadaku, maaf kalau Lohu tak dapat menuruti permintaanmu itu. Jadi kalau begitu Chen Lohu tidak bersedia memberi muka kepada Saudara Wisao Kamli Ucu cepat. Nada suaranya sudah mulai mendesak dan menyudutkan orang. Tentang soal ini Lohu benar-benar tak sanggup memberikan keputusannya, harap Kam Tai Hiap su dimemaafkan. Dia tidak mengucapkan kata-kata tersebut kepada Witi Yong Hong kecuali terhadap Kamli Ucu, itu berarti dia sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap Witi Yong Hong. Kamli Ucu segera mengangkat bahunya sembari berkata, soal ini sama sekali tiada hubungan dengan Xiao Teh, dan tadipun sudah Xiao Teh terangkan berulang kali, Kali ini aku tak berani memohon bantuan serta kemurahan dari Lohu lagi, cuma entahlah Saudara Wih akan menerimanya atau tidak. Hanya saja secara diam-diam dia merasa heran, pemuda Siwi itu sesungguhnya dilepaskan berkat ia memberi muka kepada pihak Tian Set Bun, sedang dia sendiri sama sekali tak memandang sebelah mata pun juga kepadanya. Tapi kalau didengar dari perkataan Kamli Ucu, dia seperti mempunyai asal-usul besar. Chen Chong Kuan adalah seorang jago kawakan yang sudah berpengalaman banyak tahun dalam dunia persilatan sudah barang tentu dia dapat memahami pula apa yang dimaksudkan oleh Kamli Ucu tersebut. Bab ke-16 Tidak. Kamli Ucu juga pernah berkata kalau dia tak lebih hanya muridnya Tian Go An Chu dari Butong Pei. Perkumpulan Ban Kiam Bue takkan memandang sebelah mata pun terhadap perguruan Butong Pei. Soal ini tentu saja Kamli Ucu mengetahui dengan amat jelas, tapi mengapa dia malah melimpahkan persoalan itu kini di atas tubuh pemuda Siwi tersebut. Chen Chong Kuan sudah termasuk seorang jagoan tua yang sangat lihai, tapi kali ini dia tak habis tahu dibuatnya, dia tak tahu mainan busuk apakah yang sesungguhnya sedang dilakukan oleh Kamli Ucu kepada dirinya. Setelah termenung sebentar dengan perasaan ragu, akhirnya dia berpaling ke arah Witlong Hang dan tertawa tenang. Entah wisau hiap ada petunjuk apa tegurnya. Diam-diam Kamli Ucu memberi kerlingan matuk kepada pemuda itu, kemudian katanya sambil tertawa. Saudara Wui, apa yang diucapkan Chen Loko memang benar, Ting Chi Kang dari perkumpulan Tipit Pang merupakan orang yang diserahkan Kiam Chu mereka kepadanya, tentu saja Chen Loko tak bisa mengambilkan keputusannya. Chen Chong Kuan makin lama semakin keheranan, tiba-tiba saja Kamli Ucu membantunya berbicara, itu berarti dibalik kesemuanya itu pasti ada sebab-musabapnya. Tampak Kamli Ucu tersenyum, kemudian berkata lebih lanjut. Lebih baik kau keluarkan saja tanda lencana tersebut, agar Chen Loko juga turut menyaksikannya, dengan begitu pun dia bisa memberikan pertanggungan jawabnya kepada Kiam Chu. Wui Tiong Hang memang sudah mempersiapkan sedari tadi, dia segera mengiakan dengan cepat merogoh keluar lencana besi itu dari sakunya, kemudian sambil berdiri lurus dia membuka telapak tangan kirinya dan memperlihatkan lencana besi yang berwarna hitam pekat itu. Chen Chong Kuan adalah seorang yang berpengalaman sangat luas, begitu menyaksikan lencana besi tersebut paras mukanya kontan saja berubah hebat, sambil tertawa paksa buru-buru dia menjura. A-a-a-a-titik rupanya Wui Sau Hiap adalah pemegang lencana Siulo Chin Leng, maaf, maaf. Pada saat itulah Kamli Ucu telah berbisik kembali dengan ilmu menyampaikan suara. Saudara Wui, sekarang kau sudah boleh menyimpan kembali lencana tersebut. Wui Tiong Hang menurut dan segera masukkan kembali lencana besi itu ke dalam sakunya. Terdengar Chen Chong Kuan berkata kembali. Lencana Siulo Chin Leng hampir 20 tahun lamanya tak pernah muncul di dalam dunia persilatan. Kalau tahu Wui Sau Hiap membawa lencana tersebut, tentu saja atasan kami pun harus menuruti perkataan Sau Hiap cuma tidak diketahui apakah Wui Sau Hiap bersedia memberi waktu satu hari kepada kami sehingga Lohu bisa melaporkan dulu kejadian ini kepada atasan kami sebelum dilakukan pembahasan. Chen Chong Kuan akan melepaskan kapan tanya Wui Tiong Hang kemudian. Besok tengah hari, asal Wui Sau Hiap meninggalkan alamat, Saudara Ting pasti akan pergi mencarimu sendiri. Wui Tiong Hang termenung dan berpikir sebentar, kemudian dia pun mengangguk. Baiklah, aku akan menantikan kabarmu di rumah penginapan Ko Chiao di kota Seng Chiao. Baik, kita putuskan dengan sepatah kata ini. Saudara Wui Kamli Ucu segera berkata, waktu sudah tidak banyak lagi, mari kita pergi. Haaah titik haaah. Chen Loko, maaf kalau aku telah mengganggumu. Selesai berkata dia lantas menjura dan berjalan keluar dari dalam rumah gubuk itu. Wui Tiong Hang juga turut menjura, lalu mengikuti di belakang Kamli Ucu berjalan keluar dari rumah gubuk itu. Sekulum senyuman licik yang menggidikan hati segera tersungging di ujung bibir Chen Chong Koan, tapi dia mengikuti juga di belakang kedua orang itu, setibanya di luar rumah gubuk dia baru berseru lantang. Silahkan kalian berdua berjalan sendiri, maaf kalau lohu tak dapat menghantar lebih jauh. Tak selang berapa saat kemudian, kedua orang itu sudah keluar dari dalam hutan. Sambil berjalan Kamli Ucu segera berkata, Saudara Wui, sewaktu kau mengeluarkan lencana tadi, mengapa tidak kau minta kepadanya untuk segera melepaskan tawanannya? Wui Tiong Hang menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, serunya kemudian mengapa saudara Kam tidak mengatakan sedari tadi? Kau yang memegang tanda lencana tersebut, tentu saja kau pula yang harus berbicara. Kebiasaan lencana Siulo Chin Leng, lencana datang perintah pun datang, kecuali kalau dia menolak lain ceritanya, kalau tidak masa diberi waktu untuk mengulur-ulur waktu. Tanda tanya, apakah besok tidak akan melepaskan orang Tanya Wui Tiong Hang dengan cepat? Kamli Ucu segera tertawa. Soal itu tak usah kau khawatirkan, Chin Tai Seng sudah terhitung seorang jago yang termasyur selama banyak tahun, setelah dia menyanggupi permintaanmu untuk melepaskan orang pada esok tengah hari, tentu saja apa yang dijanjikan akan ditepati. Maksudku semula adalah suruh dia melepaskan orang lebih dulu kemudian baru melaporkan kejadian tersebut kepada Kiam Chu-nya, tapi sekarang kejadiannya malah terbalik, dia melaporkan kejadian tersebut kepada Kiam Chu-nya lebih dulu sebelum melepas orang. Wui Tiong Hang segera menghembuskan napas panjang. Asal apa yang dikatakannya masuk hitungan dan Ting Toa Ko benar-benar dilepaskan, sekalipun terlambat sehari juga tidak jadi soal. Kamli Ucu tersenyum, hati orang siapa tahu, apalagi dunia persilatan memang merupakan suatu tempat yang amat berbahaya dengan segala macam kelicikan ada di dalamnya, setiap saat bisa terjadi suatu peristiwa yang sama sekali di luar dugaan, itulah sebabnya selama melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, jangan percaya kepada orang lain, lebih baik percaya kepada dirinya sendiri. Berbicara sampai di situ, dia mendongakan kepalanya memandang keadaan cuaca sejenak, kemudian katanya lagi, Sekarang hari sudah mulai gelap bila saudara Wui ingin berangkat ke kota Seng Siau, lebih baik cepatlah berangkat. Apakah saudara Kam tak akan pergi ke kota Seng Siau? Aku masih ada urusan lain yang harus segera diselesaikan, tak mungkin bagiku untuk menunda waktu lagi. Kita adalah sobrat yang bertemu secara kebetulan, aku ingin sekali menyampaikan sebuah nasihat kepadamu, dan aku rasa ucapan mana mau tak mau terpaksa harus ku sampaikan juga kepadamu menjelang perpisahan ini. Saudara Wui, kau baru terjun ke dalam dunia persilatan, tidak baik kalau mencampuri urusan ini, lebih baik bagaimana urusan sudah beres besok, cepatlah tinggalkan kota Seng Siau ini. Nasihat dari saudara Kam pasti akan Siau teingat terus, sahut Wui Tiong Hang dengan serius, dan terima kasih atas pertolonganmu Siau tetap tahu setelah perpisahan pada hari ini, sampai kapan lagi kita bisa berjumpa kembali Kamli Ucu segera tertawa terbahak-bahak. Haah, haah, titik selama kita melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, kesempatan untuk bersua kembali akan dijumpai. Setiap saat, semoga saudara Wui bisa baik-baik menjaga diri dalam perjalananmu selanjutnya. Dia segera melompat menuju ke jalan raya, dan bergerak ke depan dengan cepat, di dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik kegelapan sana. Menanti bayangan tubuh orang itu sudah menjauh, Wui Tiong Hang baru berpikir. Tempo hari sebenarnya aku tidak bermaksud untuk berkenalan dengannya, padahal kalau dibilang berkenalan pun tidak tepat, sebab aku hanya kena ditipu uang sebesar berapa puluh tahil perak belaka, sungguh tak kusangka sewaktu aku menjumpai bahaya, dia justru datang membebaskan diriku. Terutama pula kegagahannya dan kesetiaan kawannya, dia benar-benar seorang sahabat sejati titik. Tanda petik. Untuk sesaat dia merasa menjadi bimbang sekali, dalam dunia persilatan penuh dengan kejahatan dan kebaikan, ia tidak habis mengerti perguruan Tia Set Bun sesungguhnya suatu perguruan yang baik ataukah perguruan jahat? Tidak. Terlalu banyak persoalan yang tidak diketahui olehnya, termasuk juga asal-usul sendiri, paman yang tak diketahui namanya serta serem tetan kejadian yang telah berlangsung baru-baru ini. Kini langit sudah menjadi gelap. Wee Tiong Hang tak sempat untuk berpikir lebih jauh lagi, dengan langkah lebar dia segera berangkat menuju ke arah kota Seng Siau. Sementara perjalanan sedang dilakukan mendadak dari arah depan sana secara lamat-lamat, dia saksikan ada sesosok bayangan manusia sedang melakukan perjalanan pula ke arah depan, tampaknya orang itu pun hendak menuju ke kota Seng Siau pula. Untuk sesaat dia tidak terlalu memperdulikan akan persoalan itu, dia hanya mempercepat langkahnya untuk menempuh perjalanan. Dari bukit Pit Bu Sowsan sampai di kota Seng Siau, jaraknya tak lebih cuma puluhan li. Satu di depan yang lain di belakang kedua belah pihak sama-sama melakukan perjalanan dengan cepat. Tak selang seperti tanak nasi kemudian, dari kejauhan sana sudah nampak titik hitam yang merupakan dinding kota. Mendadak orang yang berjalan di depannya itu menghentikan langkahnya, membalikan badan dan menghadang di tengah jalan. Wee Tiong Hang sama sekali tidak menyangka kalau secara tiba-tiba dia bakal menghentikan perjalanannya dan menghadang di tengah jalan hatinya menjadi tertegun dan buru-buru pula menghentikan perjalanannya. Sekarang dia sudah berada kurang lebih satu kaki di hadapan orang tersebut. Di bawah sinar cahaya rembulan, dapat dilihat kalau orang itu adalah seorang pemuda berbaju biru, di tangan kanannya dia membawa sebuah kipas, usianya paling ban terbaru 20 tahunan, wajahnya ganteng dan tubuhnya tegap. Waktu itu, pemuda berbaju biru tersebut sedang berdiri dengan wajah diliputi kegusaran, terdengar ia menegur dengan suara dingin. Apakah kau tidak merasa bahwa caramu menguntitku dari belakang merupakan suatu perbuatan yang sangat bodoh? Wee Tiong Hang agak tertegun, lalu sahuknya sambil menjura. Saudara salah paham, aku tidak bermaksud menguntitmu. Aku pun sedang melakukan perjalanan titik. Tutup mulutmu bentak pemuda berbaju biru itu dengan kuning berkerut, siapakah yang akan menyebut saudara denganmu? Mendengar bentakan tersebut, sekali lagi Wee Tiong Hang merasa tertegun, segera pikirnya. Sombong amat orang ini, masa disebut saudara saja marah. Toh aku memanggilnya sebagai saudara hanya dalam sopan santun saja. Sementara dia masih termenung, pemuda berbaju biru itu sudah menegur dengan dingin. Sepanjang jalan kau sudah menguntit diriku terus-menerus, sudah pasti kau mendapat perintah dari seseorang untuk melakukan hal ini, asalkan kau bersedia mengakui terus terang aku bisa saja memberikan hukuman yang agak keringan kepadamu. Wee Tiong Hang merasa agak mendongkol juga setelah mendengar perkataan dari orang yang sama sekali tak tahu aturan itu, dengan suara dingin di alantes berseru. Sobat, ucapanmu itu. Siapa yang akan bersahabat denganmu sekali lagi? Pemuda berbaju biru itu menukas. Aku hanya bertanya kepadamu, siapa yang memerintahkanmu untuk mengikuti aku? Dua kali kena dibentak secara kasar oleh lawannya, Wee Tiong Hang sudah bilang dia tak sanggup untuk menahan diri lagi, ditatapnya wajah lawannya lekat-lekat kemudian tegurnya. Kau hendak pergi kemana? HMM, kau juga pantas untuk bertanya kepadaku hendak kemana dengus orang itu. Mencorong sinar tajam dari balik metu Wee Tiong Hang, dia segera tertawa nyaring. HAA titik HAA titik HAA titik HAA titik itulah dia, kalau aku tidak pantas untuk bertanya kepadamu, tahukah kau bahwa kau pun tidak berhak untuk menanyai diriku? Tampaknya pemuda berbaju biru itu agak tertegun setelah mendengar ucapan tersebut, tanpa terasa dia mengawasi wajah Wee Tiong Hang sekali lagi, kemudian ada sinis serunya. Tampaknya nyalimu tidak terhitung kecil? YAAA, lagakmu juga tidak terhitung kecil sambung Wee Tiong Hang dengan cepat. HMM, mungkin kau masih belum tahu siapakah aku? Jalan yang terbentang di sini adalah jalan pemerintah, kau boleh melewatinya, mengapa aku tidak? Aku pun tak ingin mengetahui siapakah kau, sedang kau pun tak usah tahu siapakah diriku ini. Paras muka pemuda berbaju biru itu segera berubah hebat, mencorong sinar penuh hawa dari balik matunya, sambil tertawa dingin serunya. Tampaknya jika kau tidak diberi sedikit pelajaran, tentu enggan rasanya untuk berbicara terus terang Wee Tiong Hang tertawa. Kalau keadaan berbalik dan akulah yang menuduh kau yang menguntilku sepanjang jalan, apakah kau hendak mengakui akan hal ini? Pemuda berbaju biru itu segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah titik haaah, haaah titik tampaknya sebelum melihat peti mati kau takkan mengucurkan air mati jika kau enggan berbicara secara terus terang, itu berarti kau sedang mencari kematian buat dirimu sendiri, mendengar ucapan mana? Wee Tiong Hang segera berpikir. Heran, mengapa dunia persilatan ini penuh dengan manusia yang tak tahu aturan? Baru bisa sedikit ilmu silat, sikapnya sudah sombong, jumawa dan lagaknya luar biasa, sedikit-sedikit lantas turun tangan mengajak orang berkelahi tanda tanya berpikir demikian, dia lantas berkata sambil tertawa. Kalau didengar dari pembicaraanmu itu, tampaknya kau hendak mengajakku untuk berkelahi. HMMM dengan mengandalkan kemampuan itu masih belum pantas untuk bertarung melawanku. Wee Tiong Hang masih muda, dia pun berjiwa panas, maka setelah mendengar perkataan yang jelas tak memandang sebelah mata pun padanya itu, kontan saja rasa mendongkolnya muncui, dengan suara keras teriaknya lantang. Mengapa tidak pantas? Pemuda berbaju biru itu sengaja mendongakan kepalanya memandang ke angkasa dengan sikap yang amat dingin, dan sombong. Di bawah ujung senjata Tan San Gin Sau, baju biru kipas perak, tak pernah membiarkan korbannya tetap hidup, kalau kau hendak menantangku untuk bertarung maka kau bakal mampus secara mengenaskan, kau akan hal ini. Mengerti soal apa? Kau ingin menggorok leher sendiri? Atau menantangku untuk bertarung? Ketika Wee Tiong Hang mendengar nada pembicaraan orang itu makin lama semakin sesumbar, seakan-akan asal dia turun tangan miscaya bakal mati secara mengenaskan, kontan saja amarahnya berkobar, pikirnya dengan cepat. Sekalipun ilmu silatmu amat lihai, hari ini aku pasti akan mengajakmu untuk beradu kepandayan. Berpikir demikian, dia lantas menyahut sambil tertawa nyaring. Sekalipun aku harus mati, mengapa tidak kau perlihatkan dulu? Sedikit kepandayan silatmu itu dihadapanku. Bagus sekali begitu ucapan tersebut diutarakan mendadak pemuda berbaju biru itu menerjang ke depan dengan kecepatan luar biasa, pergelangan tangan kanannya diangkat, lalu dengan menggunakan senjata kipas peraknya dia menotok ke atas dada Wee Tiong Hang dengan suatu serangan gencar oboh kau bentaknya. Sejak mendengar perkataan yang jumawa dan tekebur, Wee Tiong Hang memang telah bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Maka begitu dilihatnya pihak lawan menggerakkan bahunya sambil menerjang ke depan, serta merta dia berkelit ke samping kiri untuk meloloskan diri. Kemudian tangan kanannya dengan jurus Cheng Liong Tam Jiow, naga hijau mementangkan cakar, telapak tangannya langsung dihantamkan ke atas senjata kipas lawan. Belum tentu begitu sahutnya cepat. Baru saja perkataan tersebut diutarakan mendadak terdengar. Koma seret segulung desingan angin tajam sudah menyambar lewat dari depan dadanya. Untung saja dia berkelit cukup cepat, kalau tidak andai kata jalan darahnya sampai kena terhajar oleh serangan tersebut, niscaya dia benar-benar akan roboh terkapar ke atas tanah. Terkesiap juga hati Wee Tiong Hang menghadapi kelihayan lawannya, dia segera berpikir. Padahal usia orang ini belum begitu besar, tapi hanya sebuah serangan yang dilancarkan sekenanya saja sudah sanggup memancarkan tenaga sergapan sedemikian. Dasyatnya, tak heran kalau ucapannya begitu sombong dan terkebur. Ketika pemuda berbaju biru itu menyaksikan serangan yang dilancarkan sama sekali tak mengenai sasarannya, dia pun nampak agak tertegun, tapi kemudian serunya lagi sambil mengejek dingin. Kau sanggup menghindarkan diri dari serangan kipas peraku tadi, hal ini menunjukkan kepandayanmu lumayan juga, sungguh di luar dugaan kuih Tiong Hang tertawa terbahak-bahak. Haa 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 titik sekarang tentunya kau sudah percaya bukan? Kau bilang apa? Belum tentu aku yang harus mencari kematian buat diriku sendiri. Pemuda berbaju biru itu tertawa dingin, senjata kipas peraknya digerakkan berulang kali melepaskan tiga buah serangan berantai. Sekalipun dia hanya melepaskan tiga buah serangan belaka, namun di antara bergetarnya ujung kipas, tampak cahaya perak yang menyilaukan mata memancar keempat penjuru, seakan-akan banyak sekali senjata kipas yang melayang dan menerjang ketubuhnya secara bersama-sama. Dihadapkan oleh selapis bayangan kipas yang begitu tebal, mau tak mau terpaksa Witi Yong Hang harus mundur ke belakang berulang kali, sepasang telapak tangannya diayunkan berulang kali melancarkan lima buah serangan berantai, dengan begitu dia berhasil menahan datangnya ancaman dari lawan pemuda berbaju biru itu segera mendengus dingin. HMM, rupanya kau adalah anggota Butong Pai serunya. Mendengar itu, Witi Yong Hang kembali berpikir. Tampaknya selain ilmu silat yang dimiliki pun sangat luas, nyatanya hanya di dalam sekali pandangan saja dia sudah dapat mengenali asal mula dari permainan jurus pukulan ini. Sembari mundur berulang kali dari posisi semula, sahupnya dengan segera. Aku bukan anggota Butong Pai. Pemuda berbaju biru itu kembali mendengus dingin. HMM, sekalipun kau anggota Butong Pai juga bukan berarti bisa menakut-nakuti orang jengeknya. Sembari berkata tubuhnya segera mengejar ke depan, kipas peraknya secara beruntung diayunkan ke depan berulang kali. Semua serangan tersebut dilancarkan dengan gerakan yang sangat cepat, sedemikian cepatnya sehingga hampir saja Wee Tiong Hang tidak berkemampuan untuk melancarkan serangan balasan. Dalam waktu sangat, seluruh tubuhnya sudah kena dikurung di balik bayangan senjata kipas si pemuda berbaju biru yang berlapis-lapis bagaikan bukit dan penuh disertai deruan angin tajam itu. Wee Tiong Hang baru pertama kali ini terjun ke dalam dunia persilatan, dia belum berpengalaman di dalam pertarungan melawan orang lain, dengan cepat dirasakan ujung kipas lawannya mengancam hampir seluruh jalan darah penting yang berada di atas tubuhnya. Biarpun dia sudah memainkan ilmu pukulan Jigichi yang dengan sebaik-baiknya, toh serasa tak sanggup untuk membendung datangnya serangan gencar dan dasyat dari lawannya. Menyaksikan cahaya kipas yang datang dari empat arah delapan penjuru, diam-diam dia merasa gelisah sekali. Dengan cepat tangan kanannya berputar membentuk satu gerak iingkaran dengan jurus KHI Pitit Goan, menghimpun tenaga dalam satu titik, telapak tangannya diluruskan ke depan sejajar dada, lalu pelan-pelan membacoknya ke depan disertai ilmu Chai Injiyu. Pada hakikatnya dia tidak melihat jelas bayangan kipas dari lawannya, jurus serangan yang dilancarkan itu tak lebih hanya dimaksudkan sebagai perlindungan di dalam usahanya untuk mengundurkan diri dari situ. Siapa tahu baru saja telapak tangannya disodorkan ke depan mendadak dia merasakan ada segulung tenaga pukulan yang sangat kuat memancar keluar dari dalam tubuhnya dan tiba-tiba menembusi jari jemari tangannya langsung menghantam ke muka. Plaakak Secara kebetulan pula serangan tersebut dengan tepat menghantam di atas kipas perak yang berada di tangan pemuda berbaju biru itu. Seketika itu juga bayangan kipas yang menyelimuti angkasa secara berlapis-lapis itu lenyap tak berbekas, sedangkan totokan kipas perak lawan yang tertuju ke arahnya juga kena tertangkis oleh serangannya sehingga mencelat ke samping kiri. Harus diketahui lapisan bayangan yang dilancarkan oleh pemuda berbaju biru itu sesungguhnya lebih banyak tipuan daripada kenyataan, sebab bagaimanapun juga kipas perak yang dipergunakan untuk melancarkan serangan hanya sebuah tapi berhubung gerakan amat cepat sehingga memberi kesan kepada. Orang seolah-olah terdapat banyak sekali bayangan kipas yang menyelimuti angkasa. Tapi sekarang, begitu kipas perak yang sebenarnya kena tertahan tenaga serangan yang dilancarkan Witiong Hong, otomatis seluruh lapisan bayangan kipas yang terciptakan oleh gerakannya itu menjadi punah tak berbekas. Tanpa terasa Witiong Hong sendiri pun menjadi tertegun setelah menyaksikan kejadian ini, dia masih ingat sewaktu dia melatih ilmu pukulan tersebut tempoh hari, dia pun merasakan juga keadaan seperti ini ketika dia lancarkan serangan mana disertai ilmu Chai In Jiu. Semua peristiwa tersebut berlangsung dalam waktu singkat, walaupun Witiong Hong masih kurang pengalaman dalam bertarung dengan orang, bagaimanapun juga dia telah belajar ilmu silat yang mahasakti di bawah pimpinan paman yang tak terkenal. Sebagai seorang yang berlatih di dalam ilmu silat, ketajaman metu serta kecepatan bereaksi merupakan suatu ciri yang khas, maka begitu pukulannya menghantam di atas bahu pemuda berbaju biru itu dan menyaksikan bayangan semu lawan lenyap tak berbekas, kipas perak lawan sudah kena tertangkis sehingga mencelat ke sebelah kiri. Dengan susah payah dia berhasil mendapatkan peluang yang begitu baik, tentu saja dia tak ingin melepaskannya dengan begitu saja, kelima jari tangan kirinya segera dibalikan ke depan, kemudian mencengkeram ujung kipas tersebut. Mimpi pun pemuda berbaju biru itu tak menyangka kalau serangan lawan bisa berubah menjadi begitu dasyat sehingga jurus peniolian ong, ratusan burung menghadap raja, yang diandalkan bisa kena dipukul miring ke samping. Ia lebih terperanjat lagi setelah menyaksikan cengkeraman lawannya berhasil membetot ujung kipasnya. Perlu diketahui bagi seseorang yang memiliki ilmu silat yang sangat lihai, secara otomatis ia akan memberi reaksi yang cukup cepat pula dalam menghadapi keadaan. Begitu kipas peraknya kena dicengkeram oleh Hwi Tiong Hong, dia segera mendengus dingin, telapak tangan kirinya bagaikan sebilah golok secepat kilat membabat keluar mengikuti gerakan kipas perak tersebut. Ketika Hwi Tiong Hong menyaksikan pihak lawan melepaskan bacokan ke arahnya, serta Mertadia mengayunkan pula telapak tangan kanannya untuk menyambut datangnya ancaman tersebut. Plaat titik begitu sepasang telapak tangannya saling bertemu terjadilah benturan keras. Kedua belah pihak segera merasakan darah yang berada di dalam tubuhnya bergolak keras tak kuasa lagi mereka saling mundur setengah langkah ke BIA Kang. Akan tetapi tangan mereka yang lain masih tetap saling menggenggam kipas perak tersebut siapapun enggan untuk melepaskan tangannya lebih dulu. Di dalam bentrokan tersebut boleh dibilang kekuatan mereka berdua sama-sama seimbang, alias setali tiga uang. Dalam hati kecilnya mereka berdua sama mengerti bahwa ilmu silat yang dimiliki lawannya tidak berada di bawah kepandayan sendiri. Selembar wajah pemuda berbaju biru itu, dari pucat berubah menjadi kehijau-hijauan, dia memandang sekejap ke arah, Witi Yong Hang sambil diam-diam mengerahkan tenaga dalamnya untuk menghimpun ke dalam pergelangan tangan kanannya. Segulung tenaga kekuatan yang amat kuat dengan cepat menerjang ke atas melalui kipas perak tersebut. Witi Yong Hang merasakan ujung kipas yang dicengkeramnya itu bergetar keras, tahu-tahu tenaga serangan lawan telah berlipat ganda, tentu saja dia tak mau mengendorkan tangannya dengan begitu saja. Diam hawa murninya disalurkan kembali ke depan, kelima jari tangannya yang mencengkeram ujung kipas tersebut kian lama kian bertambah kencang. Masing-masing telah saling mengerahkan tenaga untuk beradu kekuatan, tapi keadaannya masih seimbang, siapapun tak bisa menangkan mereka. Dengan wajah hijau membesi pemuda berbaju biru itu segera berseru dengan suara dingin. HMMM, nampaknya ilmu silat yang kau miliki terhitung hebat sekali. Tanda petik, saudara memuji. Kau belum juga melepaskan tanganmu bentak pemuda baju biru itu mendadak dengan wajah gusar. Kena dibentak tanpa terasa Witi Yong Hang mengendorkan juga cengkeramannya. Bab ke-17 Dengan cepat pemuda berbaju biru itu mundur sejauh tiga langkah dari posisi semula, sorot matanya memancarkan cahaya dingin, kemudian tegurnya. Siap panamamu? Witi Yong Hang tidak langsung menjawab, pikirnya dahulu. Orang ini amat dingin dan sombong, secara tiba-tiba. Menanyakan namaku, tampaknya perselisehan ini sudah pasti akan terikat. Berpikir demikian, dia lantas mendongakan kepalanya sambil menjawab, Aku Witi Yong Hang. Bagus sekali. Sambil tertawa dingin mendadak pemuda berbaju biru itu membalikan badan, Kemudian di dalam beberapa kali lompatan saja dia sudah berlalu dari situ. Diam-diam Witi Yong Hang menggelengkan kepalanya berulang kali, Tanpa sebab musabab jauh pasti orang itu mengajak berkelahi, Perselisehan pun tidak terikat. Kalau dipikirkan kembali kejadian ini sungguh suatu kejadian yang sama sekali tak ada harganya. Berpikir sampai di situ, dia bersiap sedia untuk melangkah pergi dari tempat itu. Mendadak terdengar suara dingin berkumandang datang yang mengikuti hembusan angin malam. Sekalipun suara tertawa itu lirih, Tapi dapat dibedakan kalau orang itu adalah seorang perempuan, Cuma saja suaranya kedengaran agak sedikit dingin mengcidikan. Witi Yong Hang menjadi tertegun sesudah mendengar suara itu, Tanpa terasa dia segera berpaling. Di bawah sinar rembulan tampak sesosok bayangan manusia yang ramping berjalan keluar dan balik Sebuah pohon besar dan pelan-pelan berjalan mendekat. Bayangan ramping itu makin lama semakin mendekat sehingga akhirnya dapat diketahui Kalau dia adalah seorang gadis berbaju hijau yang berambut sepanjang bau. Dia mempunyai sepasang metu yang bening bagaikan air, Sewaktu memandang orang, sikapnya mewujudkan sikap memandang rendah orang. Dia mempunyai selembar bibir yang kecil mungil, Sayang ujung bibirnya agak mengkerut ke bawah, Sehingga sekilas pandangan seperti seseorang yang sedang menjumpai suatu kejadian yang tak menyenangkan hatinya. Paras mukanya boleh dibilang cantik, Sekalipun tidak terlalu cantik namun boleh dibilang cukup mengesankan hati orang yang memandangnya. Gadis berbaju hijau itu berjalan mendekat, Dengan bentuk dari tubuhnya yang lemah gemulai, Tangan kanannya membereskan rambutnya yang kusut terhembus angin, Lalu sambil mendongakan kepalanya dia bertanya, Apakah kau hendak pergi dengan begini saja? Suaranya merdu, sikapnya tak terhitung angkuh, Tapi suaranya kedengaran dingin, Hambar seolah-olah memandang enteng lawan. Diam-diam Witi Yong Hang mengerutkan dahinya, Kemudian, berpikir, Apa yang sebenarnya terjadi malam ini? Mengapa berulang kali aku harus berjumpa dengan orang yang berbicara dengan suara sedingin salju? Di tengah malam buta apalagi di luar kota yang sunyi, Kembali aku bertemu dengan seorang gadis berbaju hijau yang dingin menggidikan tampaknya dia pun bukan orang yang sembarangan. Gadis berbaju hijau itu hanya memandang ke arahnya tanpa berbicara, Sampai lama kemudian dia baru menegur lagi dengan suara dingin. Sudahkah kau dengar apa yang ku tanyakan kepadamu iu? Oh oh oh, jadi Nona sedang mengajakku berbicara? Dengan gemas Nona berbaju hijau itu melotot sekejap ke arahnya, Sahutnya cepat. Kalau tidak sedang mengajakmu berbicara, Apakah aku sedang berbicara dengan setan sekali lagi? Witi Yong Hang berpikir. Sesungguhnya Nona ini mempunyai paras muka yang cantik jelita, Tapi heran, kenapa berbicaranya begitu kasar dan tak sedap? Didengar sekalipun berpikir demikian, Tapi dia toh menjawab juga. Aku hendak menuju ke kota Seng Siau. Sekalipun tidak kau ucapkan, Aku juga tahu tentu saja orang yang berada di sini Hendak menuju ke kota Seng Siau semua. Kalau toh kau sudah tahu, Kenapa mesti bertanya lagi kepadaku? Pikir Witi Yong Hang kemudian. Melihat pemuda itu tidak menjawab, Gadis berbaju hijau itu berkata lagi. Aku maksudkan, apakah kau hendak pergi dengan begitu saja? Witi Yong Hang semakin tertegun setelah mendengar perkataan, Kataan itu, kembali dia berpikir, Aha bagus sekali, Tampaknya Nona ini pun seperti juga dengan pemuda berbaju biru itu, Rupanya dia pun bermaksud untuk mengajakku berkelahi. Berpikir demikian, Dia lantas menatap wajah lawannya lekat-lekat, Setelah itu bertanya, Jadi maksud Nona? Berkedip sepasang metu Nona berbaju hijau itu, Sekarang dia baru sempat melihat jelas wajah pemuda yang berada dihadapinya, Dia baru tahu kalau pemuda tersebut merupakan seorang pemuda yang amat tampan. Terutama sekali sepasang matanya yang begitu jeli bagaikan bintang timur, Dari tatapan matanya yang besar seolah-olah terpancar keluar kekuatan yang membuat pipi sendiri menjadi panas. Diam-diam dia mendesis lirih, mendadak dijumpainya entah sejak kapan kepala tersebut telah ditundukkan rendah-rendah, Belum pernah dia jumpai keadaan semacam ini sebelumnya. Maka dia segera mendongakan kepalanya lagi, Kemudian dengan suara yang sengaja didinginkan, katanya. Tadi, bukankah kau telah saling beradu pepukulan satu kali dengan dirinya? Jadi Nona juga telah menyaksikan akan hal ini. HMM, tentu saja sudah kusaksikan Nona berbaju hijau itu mendengus dingin, Malah mungkinkah sendiri yang belum melihatnya secara jelas? Apa maksud ucapan itu? Witi Yong Hang menjadi terbelalak dengan mulut melongot, Hampir saja dia tak sanggup menjawab pertanyaan tersebut. Ketika ia sedang beradu pepukulan dengan pemuda berbaju biru itu, Mengapa ia tak melihatnya dengan jelas? Kau anggap aku salah berbicara kembali? Nona itu menegur. Witi Yong Hang merasa perutnya lapar sekali, Dia segera berpikir. Aku sudah seharian penuh tidak mengisi perut, Lebih baik lanjutkan perjalanan saja dan tak usah ribut lagi dengannya, Toh tak ada gunanya hanya berbicara melulu tanpa hasil? Berpikir demikian dia lantas manggut, Sahutnya. Apa yang Nona katakan memang benar, Mereka yang menyaksikan dari samping memang biasanya jauh lebih jelas. Tak usah menonton diri samping pun, Aku dapat mengetahui pula dengan jelas, Makin berbicara, Apa yang diucapkan gadis itu semakin aneh lagi. Witi Yong Hang ingin buru-buru melanjutkan perjalanannya, Maka cepat-cepat dia menjura seraya berkata, Benar, benar, aku. Koma. Tidak menunggu pemuda itu menyelesaikan kata-katanya, Gadis berbaju hijau itu telah menukas lagi sambil mencibirkan bibir. HMM, apa yang kau ketahui? Tentu saja Witi Yong Hang tidak tahu apa, Dia cuma membungkam belaka. Aku mengatakan kau sendiri masih belum melihatnya, Apakah kau melihatnya? Kata si Nona lagi. Witi Yong Hang tidak mengerti apa yang dimaksudkan si Nona itu Sebagai belum melihatnya, Apa yang belum dilihat. Menyaksikan si anak muda itu hanya membungkam diri belaka, Kembali Nona berbaju hijau itu mendengus. HMM. Tampangmu adalah tampang orang pintar, Sayang justru otakmu bodoh, Sudah ku ucapkan maksudku dengan begitu jelas Tapi kau masih belum juga mengerti. HMM, dasar seekor angsa dungu. Tiba-tiba dia tertawa gelis sehingga wajahnya yang semula dingin dan kaku Bagaikan lapisan salju itu menjadi mencair, Senyuman yang kemudian menghiasi wajahnya, Nampak manis dan sedap dipandang. Tapi dia hanya tertawa manis sebentar, Karena secara tiba-tiba paras mukanya kembali berubah menjadi dingin dan kaku. Lanjutnya, apakah kau tak bisa memeriksa telapak tanganmu sendiri? Oleh perkataan yang diucapkan bertubi-tubi itu lama-kelamaan Witiong Hang menjadi curiga juga, Dia segera mengangkat tangan kiri sendiri dan memeriksanya dengan seksama. Sambil menengus kembali gadis berbaju hijau itu berkata, Dasar goblok tetap goblok sewaktu kau beradu kukulan dengannya apakah telapak tangan itu yang kau pergunakan? Buru-buru Witiong Bong mengganti tangannya yang lain terdengar gadis berbaju hijau itu berkata lagi, Di atas jarum. Waktu itu darah yang meleleh keluar dari situ tentu sudah Membeku, tapi masih tersisa setitik darah hitam, bukan begitu? Setelah mendengar perkataan tersebut, Witiong Hang segera berhasil juga menemukan titik darah hitam di atas telapak tangan itu, Dia tak tahu luka itu kapan timbunya? Kembali nona berbaju hijau itu berkata lagi, Itulah luka yang dihasilkan sewaktu kau beradu kukulan dengannya, Tanganmu sudah ditusuk oleh jarum lankotok ciam, jarum racun keluar galannya. Sekarang Witiong Hang baru mengerti apa yang telah terjadi, Segera pikirnya lagi. Tak heran kalau pemuda berbaju biru itu segera pergi sambil tertawa dingin setelah beradu kukulan denganku, Ternyata dia telah menyembunyikan jarum beracunnya di balik telapak tangannya. Berpikir sampai di situ, dia lantas bertanya, Kalau begitu jarum pasti telah diberi racun yang amat keji buat apa mesti ditanya lagi jarum yang digunakan adalah, Jarum beracun keluarganya, sekalipun tak bekerja dengan cepat. Begitu bertemu dengan darah, namun kelihayanya luar biasa, Siang tak bertemu malam, malam tak berpertemu siang, Kecuali obat penawar dari keluarganya, di kolong langit hanya. Belum habis nona itu berbicara, dengan wajah penuh dengan kegusaran Witi Yong Hang telah berseru. Aku tidak mempunyai ikatan dendam ataupun sakit hati dengan dirinya, Mengapa dia mencelakai aku secara diam-diam? Ah ah ah, mau mencelakai orang, masa harus diberitahu dulu. Dari ucapan si nona tersebut, Witi Yong Hang dapat menarik kesimpulan kalau jarum beracun dari keluargan memang sangat lihai sekali, Bahkan setelah mendengar perkataan itu, Betul juga secara lamat dia merasakan lengan kanannya seakan-akan menjadi kesemutan segera berpikir lagi. Mumpung sekarang racunnya belum mulai bekerja, Lebih baik aku sekarang berangkat ke kota Seng Siau dan mencari Tabipu untuk menyembuhkan luka beracun ku ini. Dia adalah seorang pemuda yang baru terjun ke dalam dunia persilatan, Dia tidak tahu kalau senjata beracun dari perguruan-perguruan dalam dunia persilatan tak bisa disembuhkan oleh tabip-tabip biasa. Dengan cepat dia menjura kepada nona berbaju hijau itu, lalu ujarnya. Aku mengucapkan banyak terima karib sekali atas pemberitahuan dari nona, Sekarang aku ingin memohon diri lebih dulu. Tunggu sebentar, tukas nona berbaju hijau itu dingin, Tahukah kau, apa sebabnya aku memberitahukan hal ini kepadamu? Soal ini aku kurang begitu tahu, Nona berbaju hijau itu segera tersenyum, katanya. Aku merasa tidak senang menyaksikan sikap sombong dan tekebur dari orang itu, Aku pun merasa senang sekali karena kau telah memberi pelajaran kepadanya. Nona, bila kau tidak ada urusan lain titik kau hendak pergi bukan tukas si nona? Yee, setelah mendapat petunjuk dari nona, Aku ingin menggunakan kesempatan sebelum racun itu mulai bekerja hendak berangkat ke kota Seng Siau untuk memperoleh pengobatan. Kau kenal dengan Beng San Gi intanya si nona berbaju hijau itu dengan sorot metu berkilat.